Intro Saya dengar peristiwa beberapa hari yang lalu tapi ceritanya sudah lama di daerah Ciputat sana ada seorang ibu mulai cinta sama Al-Quran itu setelah usia di atas 40 tahun, ibu-ibu dia belajar Al-Quran itu di istiqlal bayangkan dari Ciputat tidak punya kendaraan, pribadi naik umum, istiqlal dengan pasti dengan izin suaminya terus sampai fasih terus sampai dia mengumpulkan mereka-mereka yang di rumahnya meninggallah dia mendahului suaminya mungkin karena tradisi Betawi ya dikubur lah, gak jauh di tanahnya agak lumayan taruh di situ, kubur suaminya pesen kalau meninggal dia ingin dipindahkan jasad istrinya dan dia dikuburkan di tanah kusir meninggal suami digali jasad istrinya utuh Masya Allah udah tiga tahun atau berapa utuh dia bukan penghapal Al-Quran belum, masih pemula masih mulai tapi mahabbahnya, cintanya dengan Al-Quran luar biasa jadi kecintaan itulah yang membuat Al-Quran pun mencintainya kembali kepada hati kita Ramadan jadi saksi yang memihak kepada kita kelak di hari kemudian sebab salah satu pintu surga jadi pintu surga ini banyak salah satu pintunya pintu al-rayyan mereka-mereka yang berpuasa ada pintu jihad ada pintu sholat ada pintu sadaqah ada pintu birul walidin ada babu syafa'ah banyak pintu-pintu surga ya olehnya itu akhirnya ini saksi dan masyarakat tahu semua jangankan jasadnya kain kafannya tidak hancur masih utuh ini salah satu bukti bagaimana Al-Quran ini ya yang sudah dicapai di bulan suci rom otom pertahankan kemudian zikir setelah bulan suci rom pertahankan juga selamat menikmati